Kapasitas bed isolasi untuk pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit, seperti RSUD dan sejumlah rumah sakit swasta, yang menjadi rujukan pasien COVID-19 terus ditambah. Hal tersebut guna menampung seluruh pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Karawang yang terus bertambah. Penambahan drastis jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Karawang terjadi pasca banjir yang merendam 15 kecamatan pada pekan kemarin. Dan pekan ini para pengungsi baru diketahui terkonfirmasi positif usai pulang dari pengungsian. Selain dari klaster pengungsian, klaster yang hingga kini sulit dikendalikan adalah klaster industri. Setiap harinya puluhan karyawan dari sejumlah kawasan industri terkonfirmasi positif COVID-19. Akan tetapi kami dari Satgas berusaha semaksimal mungkin untuk penanganan COVID-19. Saat ini pun untuk di Karawang mempunyai sekitar 2.091 tempat isolasi. Itu terdiri dari rumah sakit dan juga hotel yang kami sediakan Satgas untuk penanganan COVID-19. Hingga saat ini total jumlah konfirmasi positif 19 di Karawang mencapai 15.360 kasus. Untuk mengantisipasi overload bed isolasi, Satgas penanganan COVID-19 Karawang menggandeng industri untuk mengisolasikan karyawannya secara mandiri di hotel-hotel.